Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show, hingga Rabu dini hari, banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Labuhan, Pandeglang, Banten. Warga yang sempat kembali ke rumah akhirnya terpaksa kembali ke pengungsian karena khawatir ketinggian air kembali naik. Ratusan rumah warga di Kecamatan Labuhan, Pandeglang, Banten masih terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Salah satu wilayah yang paling parah perumahan BTN Sentul. Akibatnya hampir seluruh warga terpaksa kembali ke pengungsian Rabu dini hari. Mereka tersebar di sejumlah titik seperti sekolah dan posko Indokumensos. Banjir juga masih merenam sejumlah titik di jalan menghubung Kecamatan Carita dari Kecamatan Labuhan. Anggota polisi yang berpatrol di sekitar lokasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selain curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir, kondisi air laut yang sedang pasang juga membuat banjir di Kecamatan Labuhan lambat surut. Iman Santosa melaporkan untuk NET.